Timnas U23 Indonesia akan melawan Thailand di semifinal Piala AFF U23-2023. Pertandingan Timnas U23 Indonesia vs Thailand akan digelar di Rayong Provins, Stadium, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Duel sengit yang memperebutkan tiket final ini akan dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Garuda muda lolos ke semifinal dengan status runner-up terbaik. Sedangkan Thailand menyandang gelar sebagai juara grup A. Laga melawan Thailand mengingatkan pada final SEA Games 2023 beberapa bulan lalu. Saat itu Timnas U22 Indonesia bermain apik dan mengalahkan Thailand. Masih lekat diingatan juga, laga tersebut diwarnai dengan bentrokan berdarah yang menimpa pemain dan ofisial tim. Terlepas dari kerusuhan yang terjadi, Timnas Indonesia berhasil memboyong medali emas SEA Games yang sudah 31 tahun tak pernah didapatkan. Mengambil spirit laga tersebut, anak asus Sinta Aeyong diprediksi bisa mengimbangi permainan tuan rumah yang belum terkalahkan di fase grup. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Sinta Aeyong juga mengakui, Thailand memiliki skuad terkuat di antara tim yang berpartisipasi. Akan tetapi ia tetap ingin bermain dengan baik untuk mendapatkan kemenangan. Untuk menghadapi Thailand besok, pelatih Sinta Aeyong bisa menerapkan formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang, tentunya Sinta Aeyong kemungkinan masih akan mengandalkan Hernando Ari. Hernando Ari adalah penjaga gawang utama dan selalu dimainkan dalam dua laga babak penyisihan. Di posisi back kiri, kemungkinan akan ditempati oleh Franky Misa. Di back kanan tentunya akan menjadi milik kapten Timnas U23 Indonesia, Bagas Kafa. Duo back tengah bisa diisi oleh Alfeandra Dewangga dan Kadek Arel. Berali ke posisi tengah, Arhan Fikri dan Mohamad Kanu bisa dimainkan untuk mendukung back kemputra yang ditempatkan di gelandang serang. Untuk lini depan, penyerang tengah tentunya menjadi milik Ramadan Sananta. Ia sejauh ini menjadi satu-satunya pemain yang bisa mencetak gol di Timnas U23 Indonesia. Ramadan Sananta sudah mencetak dua gol sejauh ini. Pemain persis Solo itu bersaing di daftar top skor bersama dua pemain Malaysia Alif Iqmal Rizal dan Fergus Tierney. Lalu di penyerang kiri bisa Jeam Kelis Royer. Untuk penyerang kanan kemungkinan akan diisi oleh Irfan Jauhari. Prediksi skor. Timnas U23 Indonesia 1-1 Thailand. Timnas U23 Indonesia 1-1 Thailand.